Lo kerja, sebatas kerja, gak usah deket-deket sama gue, gak usah sok akrab, sok kenal Maksud aku, kalo misalnya berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh Tapi kalo dipancing-pancing terus, ntar saya bisa ungkap fakta yang sebenarnya, yang jelas saya ketahui Halo semuanya, aku Yusul Kim dan selamat datang di channel youtube aku Nah, yang menonton bagaimanakah kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja Ya, aku harapkan seperti itu ya Well temen-temen, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi antara Puji dan juga Marissa Ica Yang mana nama mereka kira-kira ini rame banget loh diperbincangkan Bahkan nama Puji itu juga sampai trending di twitter Waduh, waduh, waduh Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi, yuk mari kita kepoin bareng-bareng Marissa Ica tiba-tiba menyebut nama Puji dan juga Violencia Janet nih Lantara mereka itu tak hadir ke pesa ulang tahun anaknya Padahal mereka berdoa ini sudah diundang Hal itu disampaikan Marissa lewat unggahan di Instagram Sorry pada hari Minggu tanggal 5 November Gak disangka-sangka nih, posisinya Marissa ini langsung dibalas oleh Violencia Sahabat Puji itu memberikan balasan menohok atas unggahan Marissa Yang menjelaskan alasan mengapa ia tidak bisa hadir ke pesa ulang tahun anaknya Marissa Begitu pula dengan Puji Akar permasalahannya itu bermula ketika Marissa ini menjawab pertanyaan dari seorang netizen Netizen ini menanyakan dimana sih keberan Puji dan juga Kak Pio Yang mana mereka berdua tampak tak hadir ke pesa ulang tahun anaknya Marissa Dan untuk lebih jelasnya langsung aja ya, kalian baca Oke disini netizen itu kayak replay story-nya Kak Marissa Puji kemana ya Kak sama Kak Pio? Nah gitu teman-teman pertanyaannya Terus Marissa pun membuat story dengan pertanyaan itu dan juga menjawabnya Jawaban Marissa kayak gini Wah aku gak tau, yang penting aku sudah mengundang Kalian yang tanya sendiri aja ya Karena chat maaf gak bisa hadir kenapanya pun gak ada Jadi jangan pada tanya kaku Oke dari hal ini dapat aku simpelkan kenapa Marissa itu membuat story seperti itu Karena mungkin banyak banget yang mempertanyakan kali ya Jadi dikarenakan banyak banget yang mempertanyakan Akhirnya dia pun membuat insta story Supaya orang-orang yang tadinya bingung Ataupun kayak pengen tau kenapa gak hadir Bisa tau gitu setelah Marissa menjawabnya melalui insta story Dan tidak butuh waktu yang lama Jawaban Marissa ini langsung membuat publik heboh Violencia yang ikut terseret pun memberikan tanggapan Dengan tegas Pio mengatakan bahwa sakit Sehingga gak bisa hadir di pesta ulang tahun anaknya Marissa Dia juga mengaku telah memberitahu Marissa kok tentang hal tersebut Namun temannya itu yang malah tidak membalas pesannya di WA maupun DM Instagram Kamu liat WA dari Aan deh Kemarin aku mah sampai dibawa ke UGD Kamu yang gak balas WA Aan Tau sendiri kalau aku mah gimana Habis itu Marissa Ica bilang lagi nih Kemarin sampai gak sorry loh Mah kamu parah sampai diimpos di UGD ya Tuhan Padahal udah minta di WA-in sampai diimpokin lagi sakit Well jadi seperti itulah bagaimana insta story dari Pio Dan setelah Pio membuat postingan tersebut Marissa Ica kembali nih mengunggah story baru Disertai dengan tangkap player chat antara dirinya dengan Puji dan Pio Seolah dia itu membantau ucapan Pio yang mengaku telah menghubungi lewat WA maupun DM Instagram Marissa lebih lanjut mengungkapkan Oh maaf aku gak tau kalau kamu sakit cuma cek kamu dan Puji emang gak ada chat aku Padahal aku udah nungguin Yaudah semoga kamu luka sembuh ya Dunggang selanjutnya Marissa dan Pio sama-sama memberikan pesan peringatan Semuanya ditujukan kepada pihak yang berniat mengadu domba keduanya Sumpah orang-orang yang DM mau bikin berantem adu domba akan we block Karena hidup we udah namaste sekarang Dan tidak hanya perihal ultah saja Ada juga masalah lain yang turut penyeret nama Marissa Ica Menandang muncul unggahan dari akun high underscore tje Yang membagikan potongan percakapan diduga Puji dan tim videographernya yang bernama Abdul Nama Marissa Ica pun ikut seret tantaran pemilik akun itu mengaku sebagai teman dekatnya ibu satu anak tersebut Dan mari kita baca seperti apa unggahan dari high underscore tje Oke teman-teman dapat diperhatikan ini tuh adalah bukti pesan antara Puji dan juga timnya Disini Puji mengatakan Bacot lo gue ilang respect sama orang Gue ilang respect sama orang yang kurang ajar sama gue Gak tau diri dan gak mau belajar Lo kerja sebatas kerja Gak usah deket-deket sama gue Gak usah sok akrab sok kenal Kerja yang bener karena gue bakalan lebih keras dari biasanya Itu karena ulah lo sendiri Ampe lo pasang muka nantangin lo Lo liat aja nanti Miskomunikasi Miskomunikasi Tapi kerja lo gak bener By the way kita kan gak tau ya apa yang terjadi sebelumnya teman-teman disini Karena pasti ada yang mendasari Kenapa Puji dapat seperti ini Balik lagi bukan membela Tapi kita disini mencoba untuk netral ya teman-teman Karena balik lagi kita gak tau bagaimana cerita keseluruhannya Seperti itu Lanjut di next postingan Lo rekam pertandingan lah Jangan rekam gue doang Fokus dong Sampai bodoh kayak kemarin lagi Gak usah kerja aja dulu Terus dibales nih Udah ti sekalian nih Gak boleh ngangong Gak usah jawab-jawab Kalau kerjanya belum bener Siap ti Lo rekam padel fior gak sih Gak nerima hasil video Butek buram Ya gak apa-apa ti Jadi baiknya saya harus bagaimana saat ini Saya ikut saja Terus Puji bales lagi nih Lo gak bisa baca Gue udah ngomong panjang lebar Emang sebodoh itu kah Gak bisa membaca Terus untuk kehaid Andreskot DJ ini Menuliskan kembali nih Tapi namanya panutan Ya emang gak ada yang salahnya sih Yuk screenshot yuk Ntar keburu gak hapus loh ya Terus kenapa nama Marisha Ica bisa Sampai ikut terbawa Dalam permasalahan tim ini Mungkin itu dikenakan Bagaimana instastory Dari HNscot DJ Karena di instastorynya Dia mengunggah percakapan Antara dirinya Dan juga Marisha Ica Dan coba deh Kalian baca Seperti apa percakapan Antara mereka ya Ya terus kenapa kak Katanya Geregeta lu aku kak Banyak yang kirim bukti juga Tapi mereka gak bisa speak up Kakak kan suka curhat sendiri loh Ke aku Jadi gemes sekali loh aku Kayak gimana ya Cara jelasinnya Biarin aja weh Gitu Terus kak Marisha nya bilang Tapi di take down dulu aja Boleh gak Gak mau ah Biarin aja weh Weka 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 Terus di next postingan HNscot DJ ini mengatakan Weka 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 Mana nih yang bilang Aku bakal ngumpet Aku masih wira wiri Jakarta nih Gak seru seboloh Apa perlu dikeluarkan Bukti lainnya Aku ada banyak bukti CCTV juga loh Emang boleh Sezolim itu Di depan kamera Imut kayak marmut Padahal aslinya Kasar banget loh Oke Jadi Seperti itulah bagaimana Postingan dari Hi underscore TJE Dalam tanah menungguan itu pun Komentar miring Yang ditujukan kepada Marisha Echa Bermunculan Dirinya juga dengan dia Mendapati namanya Ikut di bawah-bawah Di instagram story nya Marisha Echa mengatakan Gak apa-apa Pitna aja terus Saya udah biasa kok Dipitna terus Semoga pitahannya Bisa jadi pahala Asal jangan kelewatan saja Pasti akan saya tindak Dan pasti banyak pihak yang akan rugi Udah saya warning nih ya Saya akan sombong Kalau kalian kelewatan Saya udah diam Jangan pancing-pancing Tau sipa saya juga kan Terus kemudian mengenai Permasalahan antara Puji dengan timnya Seperti yang sudah kita bahas tadi Marisha Echa mengaku Tak tahu menahu Dan memilih diam Yang menegaskan Bila posisinya saat ini Serba salah Saat ini saya katakan Saya tidak tahu apa-apa Mengenai posisinya chat Yang baru-baru di up Saya memilih diam saja dulu ya Entar kalau meluruskan Salah lagi Lebih lanjut Marisha Echa menegaskan Bakal membongkar fakta Mengejutkan Bila terus dipancing Tapi Kalau dipancing-pancing terus Entar saya bisa ungkap fakta Yang sebenarnya Yang jelas Saya ketahui Namun sayangnya Marisha Echa Tak menjelaskan Lebih lanjut Mengenai fakta Yang dimaksudkan Apakah itu Masih berkaitan dengan Puji Atau justru Mengarah pada Abdul Dan juga yang lainnya Dan terbaru Pali postingan Instagram Marisha Echa mengaku Mendapatkan banyak komentar negatif Dari netizen Siapa sangka Komentar-komentar negatif itu Sempat dibaca oleh putrinya Echa pun merasa sakit hati Dengan komentar-komentar itu Karena itulah Dia berjanji akan Menjauhi orang-orang Yang dianggap Memperlakukan Buruk dirinya Dan lebih lanjut Marisha mengungkapkan Aku minta maaf Apapun yang telah saya ucapkan Katakan Sampaikan Sama minta maaf Kepada semua netizen Semua teman-teman Teruntuk netizen Mau bilang saya apapun Terserah Terserah kalian Saya terima Walau sangat sakit hati ini Anak saya telpon Saya menangis-nangis Karena anak saya Membaca komentar-komentar Buruk terhadap ibunya Seolah Saya manusia Yang paling buruk Di mata kalian Tapi Mulai detik ini Saya akan menjauhi Orang-orang Yang selama ini Semena-mena Dengan Seenaknya Memperlakukan saya Sebagai Rasa hormat Kepada diri Saya sendiri Dan tolong Jangan paksa saya lagi Untuk menolong kalian Bagaimanapun Keadaannya Jangan Mohon-mohon Karena ujung-ujungnya Selalu saya Yang disalahkan Di fitnah Kalian selalu lempar bola Kepada saya Setiap ada masalah Dan pastinya Selalu saya yang kena Cukup Kita sudah punya Hidup masing-masing saja Saya pikir-pikir Saat saya punya masalah pun Selalu saya selesaikan sendiri Tidak ada Orang dekat yang saya bela Berani membantu Dan membela saya juga Saat ini Saya mau fokus Dengan keluarga saya saja Terima kasih All right Jadi seperti itulah bagaimana Postingan dari Marisha Ija Di sisa lain Pujaan bersama dengan Sampang acara Sudah buka suara Terkait gonjang Ganjing tak bayar Gaji karyawannya Dan juga permasalahan Dengan tim Di kesempatan yang sama Pujaan juga tasegani Untuk membongkar Adap karyawannya tersebut Jadi ceritanya Ini masih berhubungan Dengan high underscore TJ High underscore TJ ini Membagikan Instagram story Bukti transferan Dari sang artis Di instastorynya Dia mengatakan Alhamdulillah Akhirnya diteransper saya juga Di tanggal ini Dan di jam ini Bisa tersenyum lebar Yuhuu Keluar juga tuh gaji Masa kudu gini dulu Baru keluar hak orang Tulis akun tersebut Dalam instagram storynya Gak lama dari itu Puji akhirnya buka suara Menanggapi hal itu Puji mengaku Bahwa dirinya memang telat Memberikan gaji Kepada karyawannya Yang ternyata Masih dalam masa percobaan Atau probation tersebut Setelah ditemui Di Polteries Metro Jakarta Barat Pada hari Senin Tanggal 6 November Yang lalu Puji mengatakan Kalau dibayar sudah Tadi malam Cuma gini Dia kan masih Masa probation Maksud aku Kalau misalnya Berhenti kerja Pamit dengan baik-baik Gitu loh Lebih lanjut Puji tak segan Untuk membongkar Adap karyawannya Yang menghilang Begitu saja Tanpa pamit Kala itu Yang merasa kesal Lantara menunggu karyawannya Tersebut Untuk berpamitan Baik-baik Lebih lanjut Puji menegaskan Bukan sekedar Tiba-tiba besok Sudah tidak ada Padahal besok Aku ada pekerja lagi kan Harus ada kameramen Tiba-tiba Pergi gitu saja Jadi aku nunggu dia Datang ke rumah Sih pamitan Namun Puji juga tetap Meminta maaf Lantaran Talat membayar gaji Karyawan itu Sebab Mulanya Puji mengira Bahwa urusan gaji Sudah diselesaikan Oleh pihak manajernya Sementara itu Kuasa hukum Puji Yang ini Sandi Arifin Juga terus memberikan Peringatan nih Dengan akun Agar tidak lagi Menyebarkan chat Pribadi kliennya Jika hal itu Masih dilakukan Pihaknya gak segani Untuk mengambil Langkah hukum Sandi Arifin Menegaskan Saya menyampaikan Secara terbuka Bagaimana masih Dalam jangka waktu 3-4 hari ini Masih ada berita Atau postingan Yang merugikan klien kami Kita akan Menempuh Jalur hukum Dan nyuruh bun Gimanakah berapa kalian Tentang hal yang satu ini Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Bagaimana opini kalian Anyway Cukup sekiannya Untuk hari ini Dan kita akan Jumpa lagi Di next video Dengan informasi Yang lebih hangat I'm so happy pamit Dan aku juga Mohon pamit Undur diri Dari kalian semua Aku juga mohon maaf Jika seandainya Ada kesalahan Dalam ucapan Si ketinakan Dan everything I'm so sorry banget Juga jaga kesehatan Dan juga terus semangat Ya kawan-kawanku See you next time Terima kasih Dan juga sampai jumpa